Tidak bisa, karena ini kan kalau diobati otomatis kulitnya akan sempurna lagi. Tapi kalau kena kontak lagi ya kulitnya akan rusak lagi, karena kulit ini kan sifatnya hidup ya, dia bukan lapisan besi atau lapisan baja gitu. Jadi ya tidak bisa sembuh, bisa dibilang begitu. Kalau kontak, dicegah bisa, tapi kalau minta permanen nggak bisa. Jadi pengobatan hanya bertujuan untuk meredakan gejala? Betul, meredakan gejala yang ada. Kering, kita lembabkan, infeksi, kita sembuhkan, gatal, kita redakan. Dan pencegahannya berarti kita harus menghindari bahan-bahan yang menyebabkan alergi atau iritan tersebut. Kalau memang sudah tahu kita ada alergi terhadap produk A, berarti untuk seterusnya kita menghindari produk A. Kalau kita sudah tahu, oh ini cairan berbahaya kalau kena tangan. Ini cairan berbahaya kalau kena kulit. Jadi ya jangan coba-coba untuk menyentuhnya, begitu. Kira-kira simpelnya begitu.